Intro Sahabat Kompas.com, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Mohamad Faisal menilai kebijakan pelarangan ekspor untuk produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil akan membawa dampak negatif pada produk lain selain minyak goreng. Intro Menurutnya, alih-alih bisa mengatasi permasalahan minyak goreng yang ada sekarang, kebijakan tersebut justru bisa menciptakan masalah baru. Belum lagi adanya permasalahan antara pihak eksternal dengan negara mitra dagang yang bergantung pada ekspor CPO dan turunan dari negara Indonesia sendiri. Melalui permendak yang diundangkan pada 27 April 2022, mendak melarang sementara ekspor CPO dan turunannya. Sementara itu, larangan ekspor ini mulai berlaku dari tanggal 28 April 2022 sampai harga minyak goreng curah bisa mencapai Rp14.000 per liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!